Kepedulian dan rasa berduka cita akan kepergian salah satu anggota tim penggerak PKK Kabupaten Indra Girilir, turut dirasakan Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Haji Ahjulaikah Wardan. Ia pun bersama anggota TP PKK Kabupaten Inhil dan dari Pusdatin serta Muslimat NU Kabupaten Inhil lakukan takjiah di kediaman duka almarhumah William Mursida binti Haji Adli di Jalan Sungai Beringin, Kamis 28 Juli 2022. Selain itu, wanita yang akrab di Sapa Ika tersebut juga melakukan takjiah ke kediaman almarhum Busri bin Disan yang merupakan orang tua dari IIN Indrawati, anggota dari Muslimat NU Kabupaten Inhil yang beralamat di Jalan Sri Gemilang, Tembilahan. Takjiah tersebut pun diisi dengan pembacaan surah Yassin, tahlil, dan doa bersama yang dipimpin oleh Hajjah Atiyah. Julaikah Wardan mengungkapkan almarhumah William Mursida sangat aktif pada organisasi TP PKK. Tentunya, iringan doa agar almarhum dan almarhumah diampuni dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Ia juga mengatakan bahwa kematian adalah hal yang pasti, sehingga penting untuk dapat memperbanyak amal ibadah demi kehidupan selanjutnya. Zulkifli, Agus Trianto, melaporkan untuk Gemilang Televisi.